Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika barcode pembelian BBM bersubsidi punya kalian hilang ataupun berpindah tangan, maka bisa jadi kemungkinan besar barcode tersebut digunakan oleh orang lain untuk membeli BBM bersubsidi. Nah, jika kalian mengalami hal ini, maka kalian bisa membuat barcode yang baru dengan bentuk yang berbeda. Di sini kita bisa melakukan pergantian barcode dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Oke, silakan kalian download aplikasi MyPertamina di Playstore. Jika sudah, kemudian langsung saja dibuka. Kemudian silakan kalian login menggunakan akun punya kalian tentunya ya. Jika sudah, kemudian scroll ke atas, lalu pilih subsidi tepat. Berikutnya di sini kita pilih pendaftaran. Berikutnya di sini kalian diwajibkan untuk login menggunakan akun yang ada di situs subsidi tepat.mypertamina. Oke, jika sudah login, maka di sini akan tampil untuk nomor polisi yang sudah terdaftar. Kemudian untuk melakukan pergantian barcode atau QR kode, di sini kita pilih lihat kode QR. Oke, jika sudah, kemudian scroll ke atas. Lalu di sini kita pilih saja reset kode QR. Ya, di sini ada pemberitahuan untuk reset kode maksimal satu kali dalam satu hari ya. Jika sudah, kemudian kita cek list. Kemudian pilih buat baru. Oke, jika sudah, lalu kita lihat untuk kode QR yang baru. Kemudian scroll ke atas, lalu pilih unduh. Nah, jika kalian tidak bisa mendownloadnya, maka caranya kita kembali dulu. Lalu pilih ambil QR kode, kemudian pilih tipe konsumen, pilih yang pribadi, selanjutnya. Kemudian masukkan untuk nomor KTP. Berikutnya masukkan untuk nomor plat kendaraan. Kemudian pilih produk BBM. Setelah itu, masukkan untuk pin claim-nya. Jika sudah, lalu pilih claim kode QR. Oke, QR-nya sudah muncul. Silahkan di-download, oke? Tapi kalau tidak bisa di-download, maka kalian cukup screenshot saja. Oke, sekarang untuk QR kodenya sudah yang baru ya. Jadi yang lama, yang hilang, sudah tidak bisa digunakan lagi. Baik, teman-teman. Mungkin selanjutnya saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.